Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. Diego Laksat sepertinya akan menjadi pemain pertama yang dilepas Milan secara permanen di bursa transfer musim panas ini. Seperti yang diberitakan Gianduka di Marcio, bahwa Milan sedikit lagi akan mencapai kesepakatan dengan Dinamo Moskow. Kepindahan back sayap asal Uruguay tersebut diperkirakan akan ditutup beberapa hari ke depan, dengan nilai transfer senilai 3,5 juta euro. Musim lalu Laksat menjalani masa peminjaman bersama Glasgow Celtic, Bersama kulp raksasa asal Liga Skotlandia tersebut, Laksat memainkan 28 pertandingan dan mencetak 1 gol. Striker timnas Perancis, Olivier Giroud Stunter dikabarkan sedikit lagi akan bergabung dengan Milan. Terlepas dengan perpanjangan kontrak yang telah diberikan Chelsea kepadanya, namun berbagai laporan menyebutkan, bahwa kepindahan Giroud ke Milan hanyalah menunggu waktu saja. Terlepas dari spekulasi tersebut, Giroud sepertinya bukan satu-satunya striker yang akan direkrut Milan di musim panas ini. Kondisi cedera yang dialami Selatan Ibrahimovic bisa saja memaksa manajemen Milan untuk kembali membidik sejumlah penyerang lain. Sebagaimana diberitakan Tutosport bahwa masih ada kemungkinan striker veteran swede tersebut akan absen cukup lama. Hasil tes terkait kondisi cedera Ibrahimovic akan dilakukan pada akhir bulan ini. Dan jika hasil tes menunjukkan bahwa sang pemain akan absen lama, maka Polo Maldini dan Ricky Masara akan kembali merambah bursa transfer untuk mendapatkan seorang striker lagi. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Maldini dan Masara sejauh ini masih memikirkan ide untuk mendatangkan striker yang lebih muda, yang bisa tumbuh bersama di belakang dua veteran Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Klub asal Bundesliga Jerman, Wolfsburg diberitakan tengah mengadakan pertemuan dengan agen Jens Peter Hauge terkait kemungkinan pemain asal Norwege tersebut untuk hengkang dari Milan di musim panas ini. Menurut laporan Kikar, Wolfsburg memandang Hauge sebagai salah satu sosok yang sangat cocok dengan skema permainan mereka. Agen Hauge, Aniki Ata, dikabarkan telah berada di Jerman untuk membahas masa depan kliennya tersebut. Wolfsburg sebenarnya telah memantau Jens Peter Hauge setahun lalu, hanya saja mereka kalah cepat dari Milan yang berhasil mengamankan jasa pemain dari Bodo Glim itu. Bersama Milan, Hauge memainkan 24 pertandingan kompetitif dan berhasil mencetak 5 gol, tetapi ia kesulitan mendapatkan waktu bermain. Ada anggapan yang berkembang bahwa Milan bisa saja melepas Hauge musim panas ini dengan status pinjaman, agar sang pemain mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Wolfsburg sejauh ini belum melayangkan tawaran konkret kepada Milan untuk merekrut pemain mudanya tersebut, yang saat ini memiliki valuasi di angka 15 juta euro. Selain Wolfsburg, dua klub asal Inggris yakni Burnley dan Aston Villa juga disebut turut memantau situasi Hauge di Milan. Dan bukan tidak mungkin kedua klub tersebut akan membuka pembicaraan dengan Milan dalam waktu dekat ini. Seperti yang telah kami beritakan sebelumnya, bahwa Milan kemungkinan besar akan meminjamkan Marco Brescianini ke AC Monsa musim panas ini. Dan terkait dengan hal itu, kini informasi valid telah terungkap bahwa sang pemain kini telah resmi bergabung dengan klub milik Silvio Berlusconi tersebut, dengan status pinjaman untuk musim 2021-2022 mendatang. Tak ada klosul opsi pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman tersebut, karena Milan menaruh harapan besar terhadap pemain jebolan akademinya tersebut. AC Milan akan bekerja keras untuk memperkuat kedalaman squad jelang bergulirnya kompetisi musim 2021-2022. Salah satu area yang menjadi fokus mereka adalah sektor back sayap. Menurut laporan Tutosport, Milan terus berupaya untuk menutup kesepakatan untuk bisa kembali mendapatkan jasa Diego Dalot. Ide Milan adalah mempermanenkan sang pemain atau paling tidak merekrutnya kembali dengan status pinjaman, namun kali ini disertai dengan opsi pembelian permanen. Manchester United sejauh ini telah memasang banderol senilai 20 juta euro untuk sang pemain, dan nominal ini dianggap terlalu tinggi bagi Milan, namun situasinya bisa saja berubah dalam beberapa minggu mendatang. Sementara itu, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Milan kembali menghidupkan minat mereka untuk memboyong junior Firpo dari Barcelona, setelah gagal mendapatkan sang pemain pada bursa transfer bulan Januari lalu. Kendala yang terjadi saat itu karena Firpo tidak ingin meninggalkan Barcelona karena putranya baru saja lahir, dan saat itu Milan juga hanya melayangkan tawaran peminjaman dengan durasi 4 bulan saja. Namun kini situasinya telah berubah, dengan Milan yang saat ini akan bermain di Lega Champions bisa menjadi salah satu faktor pendukung untuk menggoda Firpo menerima tawaran mereka. Sejauh ini Milan dikabarkan masih dengan rencana awal mereka yakni merekrut sang pemain dengan status pinjaman. Selain kedua nama tersebut, sebuah laporan yang beredar di Spanyol menyebutkan bahwa Milan juga turut menyaingi Inter Milan untuk bisa mendapatkan Alvaro Odriozola dari Real Madrid. Peluang kedua klub untuk mendapatkan sang pemain cukup terbuka karena Odriozola dikabarkan tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti. Sang pemain juga dikabarkan telah menimbang opsi untuk melanjutkan karirnya ke Italia, dengan 2 Milan saat ini membuka pintu untuk menampungnya. Di lain sisi, AC Milan bisa memanfaatkan kedekatan mereka dengan Carlo Ancelotti untuk bisa mengalahkan Inter terkait perburuan sang pemain. Satu nama lain yang juga terus berusaha digait AC Milan adalah Emerson Royal. Gen Luca Di Marzio mengungkapkan bahwa Direktur Milan Ricky Massara telah bertemu dengan perwakilan sang pemain untuk menegosiasikan peluang untuk merekrut Emerson di musim panas ini. Beksayap milik Barcelona tersebut musim lalu dipinjamkan ke Real Betis di mana ia memainkan 79 pertandingan, mencetak 5 gol, dan menyumbang 10 asis. Melansir pemberitan futbol Italia, Presiden Marcel Pablo Longoria disebut ingin mempertajam dini serang klubnya musim depan. Dari sekian banyak nama yang beredar, penyerang AC Milan Rafael Leo menjadi salah satu bidikannya. Situasi Rafael Leo yang belum menentu bersama Milan membuat Marcel dikebarkan bersedia membawa pulang pemain asal Portugal tersebut ke Perancis dengan status pinjaman. Sejak diboyong Milan dari Lil musim panas 2019 lalu, Leo dianggap belum bisa menjawab ekspektasi klub. Ia kerap tampil inkonsisten selama 2 musim masa baktinya di San Siro. Musim lalu ia memainkan 40 pertandingan di seluruh ajang kompetisi namun hanya mampu mencetak 7 gol dan 6 asis. Rafael Leo mungkin perlu menjauh dari tekanan yang ia dapatkan di AC Milan untuk sementara waktu, untuk bisa menemukan kembali bentuk permainannya. Dan tidak ada tempat yang lebih baik dari dikembang untuk sang pemain, seperti saat ia bermain untuk Lil. Terima kasih telah menonton!